Haryan Akun Universal diperingati di seluruh dunia setiap tanggal 20 November. Di Kota Parepare, Selawesi Selatan, salah satu sekolah yang juga ikut menyambutnya adalah SD Negeri Tiga Unggulan Kota Parepare. Pihak sekolah menggelar festival literasi budaya yang memberikan wadah untuk murid sekolah dasar berkreasi. Dalam festival ini beberapa lomba dipertandingkan, seperti Lomba Busana Daerah Nusantara, Lagu Nusantara, dan juga Tarian Nusantara. Pesertanya sendiri adalah murid sekolah dasar di Kota Parepare. Sebelum berlomba, peserta memperkenalkan pakaian adat yang digunakan, seperti pakaian adat Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Harapan kami itu budaya lokal itu Kota Plastari, bakal mensupport untuk budaya-budaya nasional, bakal ke tingkat dunia. Itu yang harapan-harapan kita, insya Allah juga kita ini akan mewakili pare-pare untuk ke Taman Mini Indonesia Indah dalam kebuka festival tari. Beberapa tarian daerah yang ditampilkan peserta adalah Tarian Kas Bugis, Makassar, Papua, Aceh, Mandar, dan juga Toraja. Acara ini sendiri merupakan ajang seleksi murid sekolah dasar ini untuk mewakili Sulawesi Selatan dalam pagaliran seni dan budaya anak yang akan digelar di Taman Mini Indonesia Indah awal 2019 mendatang. Kegiatan yang baru pertama kalinya digelar di Parepare ini diharapkan bisa menjadi agenda rutin agar murid sekolah dasar punya wadah untuk berkreasi dan juga semakin mencintai budaya daerah Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan.